Sementara itu, Paulus Waterpaul telah melayangkan somasi kepada Lukas NMB yang menyebut namanya oleh pengacara Lukas NMB terkait jabatan wakil Gubernur Papua. Surat somasi dari pengacara penjabat Gubernur Papua Barat telah dilayangkan kepada pihak Gubernur Lukas NMB sejak 2 hari lalu. Jika tidak ada tanggapan selama waktu 2 hari yang ditetapkan dalam somasi tersebut, maka akan dilanjutkan dengan melakukan laporan polisi terkait pencemaran nama baik. Secara tegas, Paulus Waterpaul mengatakan, jika telah terjerat dugaan kasus korupsi, jangan mengkait-kaitkan dengan masalah lain seperti politik, sehingga kasusnya tidak melebar kemana-mana. Paulus Waterpaul mengingatkan pengacara Lukas NMB untuk tidak perlu banyak berwacana karena jika suatu saat terbukti, pengacara Gubernur Papua Lukas NMB terlibat dalam kasus hukum dugaan korupsi yang menimpa kliennya, maka ceritanya akan menjadi lain. Sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan maupun tindak pidana korupsi, ya hadapi saja. Jangan terus dikait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain, tidak ada urusan itu. Kalau beliau-beliau masih memwacanakan, itu bicara politik, itu tidak ada renang-renang hukum. Saya mohon dengan sangat penasihat hukumnya, jangan terlalu banyak berwacana. Nah, kasihan. Nanti kalau suatu saat kita tahu bukti melibatkan penasihat hukumnya, bilang apa. Adulang ke hukum, Pak. Oh, sudah. Kita sudah sumasi. Kita beri waktu 2x24 jam, mereka menjawab apa. Kalau tidak, kita akan laporkan. Betul, nama baik, Pak. Sumasinya kapan ya, Pak? Sudah dua hari lalu. Dari lalu ya? Begitu. Kalau dua hari lalu, Pak. Jadi itu mekanisme, proses. Artinya kami juga untuk menjawab. Seperti diberitakan oleh beberapa media, pengacara Lukasenembe menyebut nama Paulus Waterpau terkait jabatan wakil gubernur Papua yang kosong setelah meninggalnya wakil gubernur Clementinal. Alusius Renwarin menyebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Investasi Balil Lahadalia pernah menemui Lukasenembe untuk menyedorkan nama Paulus Waterpau agar menggantikan wakil gubernur Clementinal yang meninggal dunia. Hari Armstrong, Biro Manokowari, Jawa Mchanal dan menyebutkan wakil gubernur